Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelur ketemu lagi ya lho ya dengan channelnya anggar channel yang membahas tentang tutorial tutorial pertukangan jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat lemari dari kayu ya lho ya lemari pintu dua untuk bahannya saya menggunakan kayu akasia atau fornis kalau kata orang Jawa kata saya ma ini kata kampung saya ya udah kayu risom lho ini saya menggunakan kayu tebal 2 cm dan lebar 20 cm lho nanti kita sambung dibikin ukuran lebar 50 cm sebelum proses penyambungan kita seru terata terlebih dahulu agar lebih cepat cara pengerjaan dalam proses pengerataan papan yang disambung ya lho ya caranya seperti ini serta terlebih dahulu pokkera selamat menikmati 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 pertukangan lor beda cara kerja beda trik beda teori tapi tetap satu tujuan kita sama-sama tukang sama-sama seduluran pokok emang seduluran lah salam seduluran selawase kanggo tukang KB terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk bagian belakang kita sekoneng menggunakan pisau letter S kita bikin kedalaman 6 mili lor karena saya menggunakan drip black yang 6 mili ya lor ya kita sekoneng seperti ini jadi nanti hasilnya drip black sama kayu rata lor jadi gak timbul ya lor ya gak nongol drip black nya lor selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini jadinya lor di lacinya nggak pakai handle ya lor ya juga nggak pakai kunci lor dan yang sebelah sini itu buat baju yang dilempit ya lor ya yang ditilap di sini dan ini bawahnya kosongan buat wadah kopi wadah sega wadah wadah dandanan lor tempat dandanan pengadunnya lor ya jadi tempat dandanan ini dibawah ini lor ngomong-ngomongnya wadah mesegang yang ada wadah udut kota kopi dan untuk yang sebelah sininya untuk sebelah ada dilempan baju dan bawahnya gantungan ya lor ya wajah gantungan sampai bawah kosong eh sedulur seperti ini jadinya semoga bermanfaat dan menginspirasi buat sedulur semua jangan lupa tinggalkan like comment share dan juga subscribe semoga video-video dari saya bisa bermanfaat dan menginspirasi sedulur semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ceduluran selawase sampai jumpa kembali di video tutorial selanjutnya lor selamat menikmati